Gampangnya orang biasa bilang rewel atau orang biasanya bilang tantrum atau apa ya kalau bahasa Jawa mungkin ngamuk ya gitu. Jadi anak yang tidak stabil emosinya itu ya biasanya ditunjukkan dengan cara-cara yang kalau kita lihat kita tahu dia dalam tanda putih sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada yang dengan cara menangis, ada dengan cara yang kayak berteriak, terus nendang-nendang bareng di sekitarnya. Nah itu juga kalau di psikologi sendiri itu kadang disebut sebagai temper tantrum. Pertama kita pahami dulu oke dia merasa. Kalau kita kan bisa lihat nih oh dia sedih, oh dia marah. Kita pahami dulu kayak oh adek marah ya, oh adek sedih ya atau apa sesuai dengan yang kita amati. Kalau misalnya kayak gitu dia akan biasanya dia akan memerlukan waktu 1-2 detik untuk berpikir oh aku marah ya, oh aku sedih ya. Nah ketika momen seperti inilah yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan kepercayaan pada anak ini loh ibu ini loh nenek oh ini loh tante tuh paham kalau kamu lagi marah. Nah tapi bukan seperti ini caranya untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah dengan seperti itu kita bisa ngobrol dengan bahasa dia, ditanyain adek maunya apa, adek minyak apa. Nah tentu saja untuk menghadapi ini juga kita perlu tenang dan kita perlu sabar ya. Nah makanya yang menurut saya dari masalah-masalah banyak sulitnya untuk menghadapi anak yang paling pertama adalah menenangkan diri dan membuat kita siap untuk jadi yang anteng, yang kalem gitu untuk menghadapi anak yang rewel.